Hai Sobat Kutipan Fakta. Kembali lagi bersama kami. Apa yang akan terjadi jika bumi berhenti berputar? Tahukah Anda bahwa selama 2740 tahun terakhir, rotasi bumi melambat sekitar 6 jam. Dalam geografi sekolah menengah, kita dapat mempelajari bahwa bumi berputar saat mengelilingi matahari. Bertanggung jawab atas ritme siang dan malam. Jika Anda pernah bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika bumi diam, tunggu saja. Mengapa bumi berputar? Bumi berputar karena pembentukannya. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, bumi terbentuk oleh runtuhnya awan gas dan debu raksasa. Ketika Anda memindahkan sesuatu, itu tidak diam karena tidak ada gesekan udara. Bayangkan gasing berputar yang tidak pernah berhenti berputar. Itu tidak pernah terjadi di bumi, karena udara secara bertahap melambat dan akhirnya berhenti. Tidak seperti gasing yang berputar di tangan Anda, bumi di luar angkasa berputar selama miliaran tahun, karena tidak memiliki gesekan. Bisakah bumi berhenti berputar? Rotasi bumi tidak akan pernah bisa berhenti total. Ini hanya terjadi jika gaya yang sama bekerja dalam arah yang berlawanan. Bumi mungkin berputar selamanya, tapi tetap menarik untuk dijelajahi. Apa yang akan terjadi jika berhenti? Sinar matahari berlangsung selama 6 bulan. Bisakah Anda bayangkan berada di bawah sinar matahari selama 6 bulan? Ini akan terjadi jika bumi berhenti berputar. Saat bumi berhenti berputar, ritme siang dan malam pun terganggu. Akibatnya, dibutuhkan waktu hingga 6 bulan sebelum matahari terlihat di sisi lain bumi. Semakin panas dan panas di siang hari dan bahkan lebih dingin di malam hari. Perubahan suhu siang dan malam ini menciptakan badai raksasa, hampir seukuran seluruh planet. Ritme sirkadian Anda terganggu. Tahukah Anda bahwa tubuh Anda membutuhkan ritme siang dan malam yang teratur untuk mengatur jam internalnya? Apapun yang mengganggu rutinitas ini mengganggu ritme. Saat bumi diam, seluruh siklus tidur bangun kehilangan polanya. Ini bisa dianggap sebagai jet lag yang berkepanjangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi beberapa proses dalam tubuh seperti, pelepasan hormon, metabolisme energi, pengaturan suhu tubuh. Medan magnet bumi menghilang. Inti bumi mengandung besi. Ini menciptakan medan magnet yang kuat yang melindungi Anda dari sinar berbahaya, sinar kosmik, dari matahari dan di luar tata surya kita. Sinar berbahaya ini mencapai atmosfer bumi, tetapi tidak ke permukaan. Itu dapat dilihat di langit sebagai cahaya selatan dan cahaya utara yang indah. Ketika bumi berhenti berputar, ia kehilangan perlindungan medan magnetnya dan sinar berbahaya ini dapat mencapai permukaan dan mempengaruhi kesehatan manusia. Selain itu, medan magnet bumi membantu memandu burung yang bermigrasi. Tanpa ini, burung bisa tersesat saat pindah ke tujuan baru. Bintang-bintang di langit tetap seperti apa adanya. Salah satu hal indah tentang langit malam adalah bagaimana rasi bintang berubah. Sayangnya, jika bumi diam, kita akan melihat langit yang sama setiap malam. Rasi bintang tidak berkeliaran di langit atau berubah sepanjang tahun. Air mulai bergerak menuju kutub. Diameter katulistiwa sekitar 21,4 km lebih besar dari diameter kutub. Ini terjadi selama miliaran tahun bumi terbentuk. Rotasi bumi menciptakan gaya yang menggerakkan benda padat dan air menuju pusat. Oleh karena itu, ketinggian air katulistiwa hingga 8 km lebih tinggi daripada tanpa rotasi. Ketika bumi diam, tidak ada lagi kekuatan yang menahan air di sini. Oleh karena itu, air bergerak ke arah kutub dan Anda dapat mengelilingi katulistiwa tanpa melihatnya. Garis katulistiwa pada dasarnya adalah sebidang tanah yang memisahkan lautan utara dan selatan. Semua hal akan terbang ke timur. Pernahkah Anda berada di dalam mobil yang bergerak cepat dan seseorang menginjak rem? Ya, bayangkan hal yang sama terjadi di bumi. Jika bumi tiba-tiba berhenti bergerak, momentumnya akan membuat orang, batu, dan benda lain terbang ke timur. Kehidupan dapat berubah secara dramatis, menyebabkan gempa bumi yang menghancurkan. Sejujurnya, rotasi bumi melambat, tetapi tidak banyak berubah. Peluang bumi untuk berhenti total sangat rendah, jadi jangan khawatir. Tetapi yang dapat Anda lakukan adalah mencari perubahan yang dapat Anda lakukan untuk meminimalkan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup planet ini yaitu perubahan iklim. Terima kasih telah menonton!